Tinggalkan aku togar soalnya aku udah nyaman sama bapakku Itu juga gak boleh ya apalagi menikahin bersama saudara apalagi bapak sama anak itu udah gila-gila kacau temen-temen udah dunia mukiamat kayaknya sih ya Halo temen-temen selamat datang lagi di Lita Lito channel Dan di video hari ini temen-temen kita akan kembali lagi seperti biasa mereaksi video-video terbaru sakura dimana lagi kalau bukan di tiktok Tapi sebelum itu temen-temen disini ada social media aku ada instagram dan juga ada tiktok Bagi kalian yang belum follow bisa langsung aja di follow Jadi tanpa basa-basi lagi mendingan kita langsung aja yuk masuk ke dalam videonya let's go A few moments later Oke apa ini Ini bocol tapi gaya banget temen-temen ya sumpah Paps sama ayam, Paps sama ayamnya geng Ingat deh ya cinta tidak selamanya indah cuy Kenapa itu Belum ditabrak tapi sudah heboh ya Mau heran tapi anak kecil Masih jauh gomblo Masih jauh juga gue pelan Untung abangnya sabar temen-temen ya Coba kalau aku punya adik modern kayak gini ini udah gue ingat kakinya temen-temen ya di pohon mangga ya kayaknya ya Posisi terbalik gitu ya kan Biar aja Biar kapok ya kan Ngiselin soalnya Kebodohan gue waktu kecil part 2 Oke Nyolong pohon apel orang Dikejar gugu Naik motor tapi hadap belakang Maksa bapak main kuda-kudaan Sok-soan buat markas Masuk ke bak mandi dan berasa punya kolam renang ya Dari semuanya yang belum pernah aku lakuin itu kayaknya ini deh temen-temen ya Nyolong pohon apel orang Ya karena disini tetangga aku gak ada yang punya pohon apel temen-temen ya Itu masalahnya cuy Kalau pohon jambu mungkin ya kan Terus tuh masuk bak mandi serasa punya kolam renang Ini bayangan aja bak mandinya itu Bak mandi buat mandi satu keluarga kalian temen-temen ya Terus kalian masukin lah badan kalian ke dalam situ Otomatis kayaknya yang mandi-mandi setelahnya itu langsung kena hadis besar temen-temen ya Alias itu air sudah gak suci bro Gara-gara kalian masukin ya kan Aduh mau heran itulah kelakuan bocil temen-temen ya Kalau kalian gak ngelakuin ini semua sih kayaknya masa kecil kalian kurang bahagia sih temen-temen ya Tempat rahasia di pantai part 3 Oke Di pantai ada tempat rahasia juga temen-temen ya Oke dimana ya Oke dia ngapain Uh Keluarin zabuton Oh Di dalam situ ada ruangan Ternyata temen-temen ya Di dalam jembatan jalan yang menuju pantai itu ada ruangan dong Gila buset dah aku baru tau ya kan Memang aku akui karena semua itu top markojes temen-temen ya Kalau mencari sesuatu yang belum ditemukan di Sakura tuh kalian paling top markojes ya ya kan Dan jangan lupa juga bagi-bagi di tiktok ya kan Karena kalau gak ada di tiktok aku gak tau temen-temen ya Tipe-tipe baju lebaran cek Oke Yang pertama si Anggun Yaelah kayaknya nama orang ya Si cantik tapi mencolok Ini pasti karena warnanya merah ya Si tampil keren Wuuuh serba monokrom hitam putih temen-temen ya Si cantik polos Nah ini aku nih Ini aku nih si cantik polos temen-temen ya Tinggalkan aku togar Soalnya aku udah nyaman sama bapakku Megumi udah gila kok ya bapak kau gak pacari Megumi Ini pernikahan sedara nih Masalahnya nanti anaknya keluar jadi apa temen-temen ya Langsung jadi alien kayaknya ya kan Itu juga gak boleh ya Apalagi menikahin itu sama sedara Apalagi bapak sama anak Itu udah gila-gila kacau temen-temen Udah dunia mau kiamat kayaknya sih ya Aku gak mau tau ya Megumi Ya ampun ini lagi temen-temen yang togar tadi Yang mau nikahin bapaknya aduh Aku gak mau tau ya Megumi Sebelum kau menerima cintaku Aku akan tetap disini sampai aku mati Ya udah bentar lagi kan mati kau teprak mobil Muncungmu Megumi Kau mampu payah aku mati ya Bukan begitu togar Kau ngapain coba di tengah jalan Kan udah aku bilang Megumi Inilah bukti kebesaran cintaku kepada Megumi Togar udah bolak-balik Aku bilang aku cinta sama bapak Megumi sarapmu udah merek ya Itu bapakmu Jangan kau pacari Ini siapa sih yang buat kayak gini temen-temen Dramanya sumpah beda banget Dari drama-drama yang lainnya ya Ini kayaknya lucu sih Kayaknya ya kan Tapi positive thinking aja temen-temen Ya mungkin bapak yang dimaksud ini Ini bukan bapak kandung ya Tapi sugar daddy ya kan Punya duit banyak Yang tajar melintir Yang bisa memberikan dunianya si Megumi ya By the way tapi ini bukan Megumi cuy Ini Rina Tapi ini dipanggil Megumi It's okay lah Eh kebotak Buset langsung ada rambutnya Tapi gimana caranya muter-muter langsung dapat rambut temen-temen ya Nggak ngete apa iklan sampo Apa gimana sih ini Buat kalian yang sering ngatain aku gendut Sebenarnya aku belum ee 16 tahun Dan akhirnya sekarang aku pengen ee guys Di perut Gue dulu ya Ini aku yang sebenarnya Perkara gak ee 100 tahun aja langsung kenapa di shaming temen-temen ya Bayangkan aja ini dari para-para bocil ya kan Tunggu itu ke atas bukan ke samping Bulut iya Yuta gendut Waduh Udah kena tekanan mental temen-temen Dia pernah masih kecil Yuta Kasian Kasian Toko baju anda Buset Jadi tinggi Tutorial tinggi Tutorial tinggi sih tutorial tinggi ya kan Tapi anda jadinya ini kayak slenderman Coy tau kan hantu slenderman yang kakinya panjang Kayak gini Coy Ya ampun Gak minat sih Bapak kau tukang beca ya Oke ini ada lagi sambungannya yang tadi temen-temen ya Apalagi ini masalahnya Coy Tunggu Megumi Megumi aku cuma bercanda Megumi Maksudnya begini Megumi Bapak kau tukang beca Bapakku tukang angkot Megumi Sama kita Megumi Tunggu Megumi Tunggu Megumi Oh enggak aku tadi serius Bapak kau memang tukang beca katanya ya Tolong Megumi Gak ngerti temen-temen Sumpah Bapak Yang kali ini gak dapet feel ketawanya ya Kayak biasa aja ya Kadang gak ada kata-kata yang kayak Aku cinta sama Bapakku Gitu ya Gak ada temen-temen ya Oke Eh ada anak jalan Woi sini deh lo Apaan sih Gak usah so asing deh Ini sotay banget lo Bilang aja kalau lo gak punya ayam kayak gue Utamakan sembahyang bukan ayam Duset Ketusuk temen-temen Sakit ya Aduh Pagung Mental down Gaknya ngomongnya terlalu jujur Temen-temen ya Sesuai fakta Tuh gak soal setelah sumental down Tapi biasanya orang yang suka ngomong kebenaran kayak gini Malah dibenci temen-temen ya Ya itulah temen-temen ya Sebenernya bukan dianya yang sakit ya Tapi dunianya yang udah sakit ya A few moments later Oke temen-temen Selesai sudah video kita hari ini Dan semoga kalian suka dengan videonya Dan kalau kalian suka Jangan lupa kasih like, komen, dan juga subscribe Nantikan video-video aku selanjutnya See you next time And bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.